Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhmiftah Pada kali ini kita akan membahas wali-wali humul di kota Bangil Yang insyaallah akan tayang setiap Ramadan sebelum berbuka puasa Sebelum kita masuk ke video, yuk dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like dan share kepada teman-teman atau sanak keluarga Supaya mengerti kewalian wali Bangil Dahulu di kota Bangil ada beberapa ulama yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Ba'abdullah Beliau adalah seorang ahli elektronika yang soleh serta termawan Dalam kehidupannya, Ustadz Muhammad banyak memberikan manfaat kepada orang lain Di antaranya beliau mempelopori pembangunan rumah para tunawisma di Kidul Pasar Yang kini menjadi puskesmas Bangil Kemudian para tunawisma tersebut dipindahkan ke desa Sitowayambangil Mereka para tunawisma tersebut dulunya tidur di emperan kantor pos dan sekitar alun-alun Sedangkan kehidupan mereka sehari-hari selalu minta-minta di kota Bangil Kini mereka sudah memiliki rumah tempat tinggal Hingga kepada anak cucu di desa Sitowayambangil Hal itu berkat kedermawanan Ustadz Muhammad Ba'abdullah Selain daripada itu pula Ustadz Muhammad pernah membangun Masjid Manarul Islam dan beberapa mushollah Di antaranya mushollah di desa Kerjaan Bangil Bahkan beliau membantu seperangkap pengeras suara dari Jerman buat Masjid Agung Bangil Dan sampai sekarang beliau dan keluarganya memberi makan Kepada orang yang berbuka puasa diberikan lewat Masjid Agung Bangil Pada tahun 1980 Beliau pernah memberangkatkan kaum Muslimin Bangil ke Arab Saudi Untuk bekerja tanpa dibungut biaya speser pun Harapannya orang yang bekerja tersebut perekonomiannya meningkat dan bisa beribadah haji Kemudian sepulang dari Arab Saudi bisa membantu keluarganya yang di tanah air Kisah suatu ketika Ustadz Muhammad bersama keluarga mempelopori membangun rumah janda sebanyak 8 rumah Sehingga diberi nama Gedung Wolu yang beralamatkan di Kerjaan Gang 4 Kemudian membangun berikutnya di desa Kemad dan Kerjaan Demikian cerita singkat Kedermawanan Ustadz Muhammad kepada umat Muslimin Bangil Mudah-mudahan penerus bisa mengikuti kedermawan tersebut Sehingga Bangil menjadi kota yang masalah Terima kasih telah menonton